Halo Halo guys jumpa lagi sama gue Ani Jassy ya kali ini kita review helm gue juga lagi cargloss ya sebelumnya jangan lupa subscribe like and comment ya biar gue semangat lagi bikin video-video yang lainnya ini helm cargloss ya klasik modelnya ukurannya kebutuhan tempatlah gua M ya jadi gue beli yang M jadi apa kablos ini sebenarnya Hai awalnya tuh perusahaan chat ya dia ekspansi dia mau bikin usaha lain gitu mungkin helm kualitasnya Oke sudah kargloss sendiri sebenarnya bikin apa tuh toko di kawasan Maya Rocking itu depan Yamaha bander Yamaha depan SMP apa SMA satu ya lupa gue seberang SMA waktu itu gue pernah ke tokonya waktu nyari dari Facebook gue dapet nomornya terus gua ke toko eh ternyata kebetulan yang gue cari ukuran M tuh nggak ada ya akhirnya gua online lagi lah dapatan COD gua sebenarnya ada kardusnya cungguh waktu itu nggak minta cuma kasih sarung aja nomor menurut gue ya helm oke lah biasa logo ayam biar sama kayak motor gue itu logonya ayam juga dia bentukannya bulat bener ya jadi enggak kalau yang lain kan kalau helm helm half-face ya jangan salah tuh full-face half-face open-face oh kita kita pakai kayak gini namanya open-face kalau half-face itu dia setengah jadi orang suka ketuker tuh antara half-face dan open-face jadi kargloss ini termasuk kategori open-face bukan yang half-face kalau half-face dia setengah tuh kalau kualitas cat jangan ditanya kalau kargloss menurut gua cat daripada helm yang lokal yang gue punya ya ini mah yang lain-lain udah ini bagusnya ya apa aja sih fiturnya ya sebenarnya cuman kasih topi aja ya jadi kaca ini yang BOGO ini merek BOGO ya bukan merek yang merek sebelah tapi ini kenapa gue pilih ini ya karena kualitasnya bagus gitu kalau merek sebelah kadang cepat ngampleh disininya nih Hai kalau busa gue bilang oke lah ya cuman karena bulet kali ya jadi kepala gua M dia agak kendor apa guenya yang gurus ya gitu jadi gue tambah lagi busa disini nih kayak biasa udah segi cat gua bilang oke lah untuk tali dia tuh pakai emang sistem klik kalau mikrolok tuh yang kelak-kelak-kelak kayak kalau yang kuat tuh yang itu buat balok tuh dia dering cuman nih yang apa namanya mikrolok eh tipe klik lupa gua jadi menurut gua untuk harga helm half-face under 300.000 ini oke lah ya kan banyak tuh ya helm yang lain yang model begini juga tuh model klasik yang harga 100.000 tapi kalau lu punya uang ya inilah sekitar 200 sekian lah mungkin nama kacanya 300ribuan lah tapi udah buat gaya klasik-klasikan udah cukup lah ya ya kita ngomongin apa ya fiturnya nih jadi kargloss sendiri dia ngeluarin apa tuh maskernya tuh kayak model-model cakil tapi dia bisa ditempel tuh dia nyangkutnya kesini nih bisa tuh bisa juga pakai Google kacamata tuh yang bisa diluarkan lu bisa beli di luar tuh kacamatanya tuh tidak bisa dipasang tinggal dikit kesini yang belakangnya tapi kayaknya sebenernya gua nggak tahu ya kalau kargloss tuh ngeluarin tipenya silnya berdasarkan ukuran apa nggak ya kalau menurut gua ini sama ukuran L XL apa cuma beda di musa ya gua kurang tahu ya kalau lu mau komen-komen aja ya Oh terima kasih sampai jumpa